Intro Hai guys, terima kasih kerana bersama dengan channel ED88 yang pastinya memberikan anda berita-berita terkini dan info-info yang menarik Kita teruskan berita pada hari ini Seruan meningkat untuk pilihan ketiga calon perdana menteri PH Plus Di saat PH dan sekutunya masih dalam kebuntuan ekoran pertikaian antara Dr. Mahathir Muhammad dan Anwar Ibrahim satu lagi nama muncul sebagai pilihan ketiga calon perdana menteri mereka Shafi, yang merupakan ketua menteri Sabah dan presiden warisan menjadi topik perbualan di kelangan lingkaran politik sebagai calon PH Plus dalam usaha mereka merampas kerajaan persekutuan daripada Perikatan Nasional PN Menurut jumlah sumber, Shafi mungkin menjadi pilihan seterusnya yang terbaik buat pembangkang pada masa ini memandangkan usaha untuk membolehkan Dr. Mahathir dan Anwar mencapai kesepakatan masih tidak berjaya Meningkatkan lagi spekulasi adalah warisan dilihat mula secara terbuka membangkitkan idea perdana menteri pertama dari Sabah atau Sarawak untuk mentakbir Malaysia Sabah dan Sarawak adalah rakan setaraf dalam pembentukan Malaysia tidak kurang banding semenanjung kami bukan kelas kedua tetapi di tahap yang sama aspirasi untuk melihat dari Sabah dan Sarawak memimpin negara sebagai perdana menteri pada masa depan bukanlah satu yang mustahil kata naib presiden warisan Ju Suong dalam satu antaran di Facebooknya semalam sementara beliau tidak menyatakan sebarang nama Juong tampak memberi bayangan dan menyertakan gambar Shafi dalam antaran itu kemudian timbalan presiden warisan Der Leking juga memuat naik kenyataan bernada serupa di Facebook dalam satu kenyataan ringkas Leking berkata mana-mana pemimpin Borneo yang diterima persekutuan boleh memegang jawatan eksklusif tertinggi itu ramai mungkin tidak bersetuju atas sebab masing-masing tetapi sebagai seorang yang sudah lama menjangkakan untuk membetulkan persekutuan siapa yang diterima persekutuan dan datang daripada Borneo juga boleh memimpin persekutuan sebagai perdana menteri kenapa tidak sudah 57 tahun kata Leking mereka tempoh masa sabah berada dalam persekutuan Malaysia PH mengambil alih pentadbiran persekutuan selepas menang PRU-14 pada Mei 2018 di pertama negara menyaksikan pertukaran kerajaan sejak kemerdekaan tetapi hanya kekal selama 22 bulan dalam langkah syaraton Huyidin Yassin membawa keluar bersatu daripada PH untuk membentuk kerajaan PN bersama 11 anggota parlimen bekas PKI, UMNO-PAS, GPS, dan beberapa parti kecil H dan mahadir yang kedudukannya dalam bersatu kini dalam pertikaian beberapa kali mendakwa mereka mempunyai cukup sokongan untuk merampas semula pentadbiran Bagaimanapun kerjasama yang digelar PH Plus itu tidak dapat mencapai kata sepakat berhubung calon perdana menteri Warisan sebagai daripada kerjasama itu bertegas agar mahadir dicalonkan sebelum menyarankannya kepada Anwar Sementara itu dipercayai mahadir telah menawarkan Syafi'i untuk memenuhi peranan itu sebagai memecahkan kebuntuhan Sekaligus menafikan Anwar sekali lagi untuk jawatan perdana menteri Sumber berkata mahadir membangkitkan idea itu dalam satu pertemuan tertutup dengan sejumlah kecil anggota bersatu dan putrajaya semalam Dr. Mahadir memberitahu bahwa Syafi'i akan jadi calon perdana menteri PH jika pilihan raya umum akan datang Katanya sumber yang rapat dengan bekas perdana menteri itu Menurut sumber, mahadir telah membawa cadangan itu kepada DAP dan Amanah Ketika pertemuan semalam, mahadir juga dikatakan memberitahu penyokongnya bahwa beliau sanggup melepaskan kedudukan perdana menteri jawatan yang telah dipegangnya sebanyak dua kali Difahamkan sejumlah 30 ahli akar umbi bersatu yang hadir Seorang pegawai mahadir berkata sesi seumpama itu dianjurkan mahadir dari masa ke semasa untuk bertemu dengan ahli bersatu Bagaimanapun tidak pasti sama ada Anwar dan partinya PKR akan setuju dengan cadangan itu Jika mereka tidak setuju maka kita akan bertembung antara satu sama lain dalam pilihan raya patanya Seorang lagi sumber membangkitkan wawancara mahadir dengan sebuah akbar Cina minggu lalu Dimana beliau mengacam untuk menamatkan hubungan dengan PKR Sama seperti Tun sebut sebelum ini Kerjasama dengan DAP dan Amanah tanpa PKR katanya Guys, thank you for watching Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe